Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi berharap agar kebutuhan bahan pokok di Kota Jambi tetap stabil di Pulau Suci Ramadhan ini. Sejumlah bahan pokok kebutuhan masyarakat di Kota Jambi mengalami kenaikan di awal Pulau Suci Ramadhan. Hal ini disebabkan kebutuhan yang tinggi di saat puasa. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DAPRD Kota Jambi, M.A. Fauzi, mengatakan agar pemerintah Kota Jambi dapat melakukan upaya menstabilkan harga-harga bahan pokok yang ada di Kota Jambi. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua DAPRD Kota Jambi pada rapuh 13 Maret 2024. Dirinya berharap masyarakat sekitar dapat memenuhi kebutuhan bahan pokok seperti beras, minyak, dan lainnya, dapat terpenuhi selama pulang puasa Ramadhan. Saya kenapa ini saat yang baik sekali untuk membagi kematian masyarakat, memang membutuhkan untuk dalam langkah menyambut Ramadhan tahun 2021. Hal tersebut ini sedikit membantu masyarakat, tidak berharap masyarakat untuk masyarakat yang membutuhkan. Terima kasih telah menonton!